Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini saya bikin nastar keju dan ini adalah nastar renyah ya teman-teman bukan nastar lumer ini nastar keju yang renyah dan ekonomis perpaduan antara tekstur renyah dan tekstur crunchy nya ini cocok banget teman-teman kita mulai aja yuk kita siapkan kejunya dulu ya ini saya ada keju martabak saya tidak pakai keju cedar sepak keju martabak 50 gram karena menurut saya nastar keju ini tidak perlu cedar atau tidak perlu keju yang tua karena kalau nastar itu kan dia lama-lama moist dia lama-lama semakin lembut kalau kita pakai keju yang tua nanti kejunya jadi alot di dalam dengan keju martabak ini dia cair gitu bukan cair ya jadi dia tuh tidak jadi alot gitu dia menjadi menjadi menyatu gitu dengan terigunya jadi rasa kejunya tetap ada tanpa menjadikan dia alot sekarang kita siapkan margarinnya kita pakai 100 gram margarin di sini saya pakai 50 gram blueband dan 50 gram royal crown kita juga akan tambahkan gula halus sebanyak 40 gram ini akan kita blender dengan kecepatan tinggi ya teman-teman tidak usah lama cukup satu menit saja lalu kita tambahkan satu kuning telur dan keju kejunya kita masukin ya kita akan blender bareng dengan kuning telur kita tambahkan 15 gram susu bubuk dan 15 gram maizena ini kita kocok lagi hanya hingga tercampur rata saja ya lalu kita tambahkan 135 gram terigu kunci biru ini kita aduk-aduk dengan tangan atau dengan spatula terserah kalian tapi terigunya jangan dicampur lagi ya jangan ditambahkan seandainya kalian merasa ini kelembekan nggak usah khawatir aduk aja terus lama-lama dia akan menjadi satu lama-lama dia akan menjadi kalis tapi bila kalian punya memang bener-bener tidak bisa kalis tidak bisa menjadi satu kalian bisa tambahkan dan terigu sebanyak 10 gram ini bisa kalian simpan di kulkas atau bisa langsung kalian kerjakan ya nah ini adalah punya saya yang sudah saya simpan di kulkas selama satu jam lebih sih kayaknya karena tadi saya tidak sempat kerjain jadi agak cukup lama dia di kulkas tapi masih bagus nggak basah dan masih enak dikerjainnya untuk kulitnya kalian bisa timbang dulu ya teman-teman masing-masing sekitar 5 gram dan isinya masing-masing sekitar 3 gram jadi karena kita akan pergunakan toples bigi yang 500 gram itu berat dari setiap nastar masih masih kurang lebih ya sekitar 8 hingga 9 gram jangan lebih dari 9 gram 10 gram jangan karena nanti kalian akan kesulitan dalam menempatkannya di dalam toples itu pasti akan kebesaran kalau 10 gram jadi maksimal 9 gram 8 gram boleh kulitnya ini kita pulung-pulung dulu ya sampai berubah warnanya sedikit lebih terang dari warna sebelumnya nah ini akan kita tipiskan dulu di telapak tangan lalu kita taruh di ujung jari tangan kita baru kita taruh nanasnya nah ini kita gulung nanti jari kalian bisa dilap dengan tisu kalau seandainya ada bekas-bekas nanas yang menempel karena kalau kalian bikin nanasnya kurang kering nanti jari kalian pasti akan kena gula dari nanas itu untuk proses memulung nanas ini jangan terlalu lama ya teman-teman jangan sampai warna kulitnya bukan menjadi putih tapi menjadi coklat karena terlalu lama kalian pulung-pulung jadi sebentar aja hanya sampai dia berubah warnanya lebih terang dari sebelumnya nah ini kalau kita sudah gulung-gulung pada saat kita taruh nanas nastar ini ke dalam nampan kita ketuk kita kasih hentakan sedikit supaya nanas nastarnya ini menempel jadi dia tidak banyak bergerak setelah nanti kita oven apabila kita sudah selesai memulung semua nastar nastar ini akan kita oven di oven tangkrim dengan suhu 150 derajat selama 20 menit ya kali ini kita akan oven dulu baru dioles karena kita akan pakai keju takutnya kalau kita langsung pada saat mentah dioles terus kita kasih keju nanti kejunya udah kuning tapi nastarnya belum mateng jadi ini kita oven dulu baru kita oles ya di menit ke 10 ini kita balik nampannya ya tapi bukan balik ditumpain ya teman-teman maksudnya diputar setelah kita oven selama 20 menit kita keluarkan dari oven kita tunggu hingga benar-benar dingin baru kita akan olesi dengan kuning telur siapkan 2 kuning telur dan sedikit butter cair atau minyak sayur ya teman-teman cukup 1 sendok teh saja sekarang kita olesi nastar ini ya ini olesinya pelan-pelan aja jangan sampai ada kulit nastarnya yang tergerus karena itu kebanyakan masalah dari teman-teman kita jadi kita olesinya pelan-pelan aja tipis nggak papa yang penting dia tidak tergerus kulitnya ya nah kalau ini udah selesai kita sekarang akan siapkan keju untuk taburan diatasnya kita siapkan keju cheddar sekitar 20 hingga 30 gram ini kita akan parut kasar nah ini adalah nastar yang sudah kita olesi satu kali tadi sekarang kita olesi dulu sekali lagi jadi semua nastar ini akan kita olesi dua kali tapi kita akan olesi dulu satu baris ini kemudian kita kasih kejunya kita olesi lagi satu baris kita kasih kejunya dengan demikian keju itu menempel di kuning telur kalau kalian olesi dulu semuanya baru kalian kasih kejunya nanti kejunya ada yang enggak nempel karena sebagian kuning telurnya mungkin sudah kering jadi kita olesi satu baris ini kita kasih kejunya olesi satu baris kita kasih kejun sampai selesai kira-kira seperti ini teman-teman ini udah selesai semuanya dikasih keju dan diolesi dua kali sekarang nastar ini akan kita oven lagi di suhu 150 derajat selama lebih kurang 30 hingga 40 menit tapi tergantung dari oven kalian ya dan ini sebaiknya kalian taruh di rak yang paling atas kalau kalian taruh di rak yang paling atas dia akan lebih cepat kuning karena nastar ini sebenarnya udah mateng jadi dia nggak perlu lama-lama lagi di oven kita hanya perlu oven ini supaya kejunya itu jadi kuning jadi crunchy dan warnanya juga jadi lebih coklat karena itu kalau kalian hanya bake satu loyang sebaiknya ditaruh yang paling atas apabila kalian bake dua loyang kalian bisa bolak-balik setiap 10 menit ya apabila kalian merasa kuningnya sudah cukup kejunya sudah coklat kita bisa angkat ya teman-teman jadi waktunya nanti tergantung dari oven kalian bisa sekitar 30 menit bisa 40 menit nah ini dia hasilnya teman-teman cantik kan seperti biasa kue kue saya tuh selain cantik enak dimakan ya coba deh kalian bikin karena ini nastarnya renyah dia cocok banget dengan crunchy dari kejunya sekarang nastar ini akan kita masukin toples ya ini adalah toples bigi yang ukuran 500 gram toples ini mudah ditemui dimana-mana ya teman-teman jadi kita akan pakai ini dan kalau nastar kalian ukurannya 8 hingga 9 gram dia akan muat pas 3 susun dari satu resep ini dia menghasilkan persis satu toples ini jadi kalau kalian nanti bikin kalau udah mateng jangan sembaran gigit ya teman-teman karena nanti kalau kalian sambil isi sambil makan bisa kurang enggak sampai satu toples ternyata berat juga teman-teman satu toples ini totalnya 600 gram sekian video dari saya terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung semoga betah ya di channel ini sekian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati